DPRD Kota Baru melakukan rapat kerja terkait rancangan penataan daerah pemilihan atau DAPIL dan alokasi kursi pada pemilu 2024 yang dirancang oleh KPU Kota Baru. Dalam rapat kerja ini, KPU Kota Baru membaparkan dua rancangan penataan DAPIL dan alokasi kursi dengan pola berbeda dibanding pemilu 2019. Pada rancangan pertama, meski masih terdiri dari empat DAPIL, namun terdapat perbedaan jumlah kursi. Sedangkan pada rancangan kedua, selain berbeda jumlah kursi, juga ada penambahan DAPIL menjadi lima. Rencana perubahan itu menuai reaksi karena dinilai akan menyebabkan kerancuan sekaligus kerepotan untuk sosialisasi lantaran pemilu 2024 sudah dekat. Sejumlah fraksi di DPRD Kota Baru menyuarakan agar penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi dikembalikan seperti sebelumnya. Namun ada pula yang sepakat dengan rencangan pertama dengan alasan perubahannya tidak terlalu signifikan. DAPIL kami, Pak, itu 3.152,04 km persegi. DAPIL 4 lebih banyak lagi, Pak, dengan jumlah 3.962,03 km persegi. Kan ini perlu diperlipukan, Pak. Bagaimana kita bisa mengakses terada yang lain-lain kalau terlalu luas teranya. Kalau kami dan DPRD kembalikan saja ke laptopan, 2.192, itu harapan kami. Sementara itu penataan DAPIL dan alokasi kursi dilakukan karena adanya perubahan jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan dari kementerian dalam negeri. Dibanding lima tahun lalu, penduduk Kota Baru bertambah sekitar 8.000 dari 318.000 menjadi 326.000 yang terdistribusi di 22 kecamatan. Tadi kami jawabkan bahwa alokasi kursi di Kota Baru itu ada 45.000. Berdasarkan jumlah penduduk yang ada di OMS dan Pertambahan. Jadi tentu ada pilihan kebanyakan kursi di Kota Baru. Eh, pilihan apa? Pilihan kembalikan kursi di Kota Baru. Pilihan kembalikan data berapa jumlah penduduk. Untuk persatu alokasi kursi di Kota Baru. Tentu ada kursi dan alokasi boleh yang mana, sebuah sistem kembalikan akan disedikan kursi-kursi Tepang. Itu adalah rancangan kursi di Kota Baru dan Bajaran. KPU sendiri membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait rancangan penataan dapil dan alokasi kursi pada pemilu 2024. Uji publik juga akan dilakukan sebelum rancangan diserahkan ke KPU RI untuk ditetapkan.